Intro Sejak tanggal 20 November 2019 lalu, film Frozen 2 tayang di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Film ini merupakan kisah lanjutan dari film Frozen yang dirilis pada tahun 2013 lalu oleh Disney. Frozen 2 mengajak kita untuk kembali berpetualang bersama Elsa, Anna, Kristoff, Sven, dan Olaf, si manusia salju yang lucu. Selain itu ada tambahan tokoh-tokoh baru lainnya yang pastinya membuat Frozen 2 menjadi semakin seru. Nah, layaknya film animasi yang menjual mimpi non-realistis, di film Frozen ini ada beberapa tempat yang ternyata mirip dengan tempat-tempat indah di dunia nyata. Bahkan beberapa lokasi dan bangunan di antaranya merupakan sumber inspirasi dari creator Frozen. Dimana saja ya letak tempat-tempat tersebut? Pemirsa Anda pasti ingat adegan dimana Elsa pergi seorang diri dan membangun sebuah kastil es. Nah, Anda juga bisa menemui pemandangan serupa dengan kastil es tersebut di Hotel The Glass yang terletak di Quebec, Kanada. Meskipun 100% mirip, namun sang sutradara yaitu Chris Buck dan Jennifer Lee mengaku bahwa kastil Elsa terinspirasi dari Hotel The Glass. Sejak dibuka tahun 2001 silam, Hotel The Glass sudah berhasil menarik perhatian pengunjung dari seluruh dunia. Meski bangunan hotel beserta interiornya ini terbuat dari salju dan es, hotel ini juga menyediakan beragam fasilitas leke hotel pada umumnya. Selain kamar juga ada kafe, tempat karaoke, kapel, bar, meeting room, dan ballroom. Setiap ruangan punya pahatan es cantiknya akan membuat setiap orang takjub. Karena hotel ini seluruhnya terbuat dari es dan salju, maka baru dapat digunakan setiap musim dingin tiba atau sekitar bulan Januari hingga Maret. Suksesnya film Frozen yang pertama membuat hotel ini membuka suite baru dengan tema Frozen pada tahun 2014 silam. Suite ini didesain mirip dengan kamar tidur Elsa dan anak. Bahkan sang sutradara dan beberapa kru film akhirnya berkunjung ke Hotel The Glass. Arendelle merupakan nama sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Elsa dan juga Anna. Di Norwegia Selatan ada sebuah kota berama Arendelle yang seringkali dikaitkan dengan Arendelle. Arendelle terletak di barat daya ibu kota Norwegia Oslo. Di Norwegia Arend berarti elang dan del yang kemungkinan berasal dari kata dal yang berarti lembah. Perkapalan, perdagangan kayu, serta pertambangan dan besi adalah cabang industri yang penting di daerah ini selama berabad-abad. Pada 1880, Arendelle adalah pelabuhan terbesar di Norwegia. Kota Arendelle di Frozen juga digambarkan dengan hal yang sama, yaitu kota pelabuhan yang tersohor. Selain Arendelle, kota Bargin juga menjadi salah satu inspirasi Arendelle. Bargin merupakan kota pesisiran tenang dan damai yang dikelingi hutan serta gunung. Suasana wilayah Birgin di Bargin yang identik dengan rumah warna-warninya juga menjadi sumber inspirasi bagi kreator film Frozen. Wilayah Birgin ini adalah pusat perdagangan dengan bangunan yang sudah ada sejak periode Hanseatic sekitar tahun 1300-an. Sampai sekarang tempat ini masih digunakan untuk pertopoan kantor dan restoran. Film Frozen sendiri memiliki akar cerita dari dongeng ratu salju karya Hans Christian Andersen. Penulis asal Denmark ini memang menggunakan Norwegia sebagai inspirasi ceritanya. Film ini juga sangat memperhatikan detail dengan menempatkan rose moling, yaitu lukisan dekoratif pada bangunan, sofa, alat makan, hingga pakaian. Rose moling adalah kesenian dari suku Sami, penduduk asli Vino Ugrig yang tinggal di wilayah Sabmi Artrik. Sekarang wilayah itu mencakup Norwegia, Sweden, Finlandia, dan semenanjung Kola di Rusia. Rose moling ini biasa ditemukan pada pakaian suku Sami. Meski tadi konfirmasi langsung oleh art director Frozen, fans percaya bahwa karakter Christophe merupakan representasi dari suku ini. Christophe tergambarkan sebagai seorang laki-laki muda pengembala rusa dengan rambut pirang dan kulit putih. Ciri-ciri ini identik dengan suku Sami. Kesamaan juga terlihat dari profesi sebagai pengembala rusa serta bentuk pakaian. Sebagian besar latar pada film Frozen merupakan negeri yang tertutup salju dengan dominan warna putih bersih. Ternyata latar negeri salju ini bisa anda jumpai di dunia nyata. Penata artistik film Frozen yaitu Michael Geymo mengungkapkan bahwa negeri tertutup salju pada adegan Elsa kabur dan Arendelle terinspirasi dari sebuah tempat di Norwegia bernama Rarus. Rarus adalah kota tambang yang kini berpaling ke bisnis pariwisata. Pada abad ke-17, Rarus dikenal sebagai penghasil tembaga. Setelah masa kejayaannya berakhir, tempat ini dinobatkan sebagai situs warisan dunia sekaligus destinasi wisata sejarah. Di pusat kota, kita bisa menyaksikan sekitar 2.000 rumah kayu berusia ratusan tahun, peninggalan kaum penambang. Dalam Frozen 2, ada scene di mana Elsa berlari menuju pantai berpasir hitam. Adegan ini pun terlihat jelas di trailernya. Kala itu Elsa harus menaklukkan lautan demi sebuah misi untuk menemukan sungai misterius yang pernah dikisahkan sang ibu. Jika diperhatikan, pantai ini sangat mirip dengan pantai Renishvara yang juga memiliki pasir berwarna hitam legam. Suasananya pun hampir serupa. Terletak di pantai selatan Islandia, Renishvara terpilih sebagai salah satu pantai paling indah di dunia. Tak hanya berpasir hitam, pantai ini kian memukau dengan dikilingi batu basal dan kabut dan terkadang menyemuti. Dalam satu adegan terlihat Anna dan Olaf terpisah dari Elsa dan harus mengarungi sebuah ngarai dengan perahu kayu. Pemandangan di kanan-kiri ngarai tersebut mirip dengan canyon Vialwaruljuvir yang terletak di Islandia Selatan. Tempat ini berlokasi sekitar 70 km di ibu kota Islandia Reykjavík. Vialwaruljuvir Canyon memang punya pesona tersendiri. Tempat ini ditanami rumputan hijau dan sebuah air terjun cantik. Namun sayang, satu ngarai terindah di Islandia ini harus ditutup hingga batas waktu yang tidak ditentukan setelah mengalami kerusakan vegetasi. Vegetasi di sekitar ngarai rusak setelah terinjak-injak akibat meledak ke jumlah kunjungan wisatawan setelah Justin Bieber membuat video klip musiknya yang berjudul I'll Show You. Kastil Arendelle menjadi satu ikon dalam film Frozen sebagai tempat tinggal Elsa dan Anna. Ternyata desain Kastil Arendelle ini terinspirasi dari Arkesius Fortress yang berada di Oslo, Norwegia. Baik bagian dalam maupun luarnya, Kastil Arendelle cukup mirip dengan Arkesius Fortress. Itu bangunan dengan pola bata pada dinding kastilnya. Benteng ini dibangun tahun 1299. Letaknya sangat strategis berhadapan dengan laut. Sangat mirip ya dengan letak kerajaan Arendelle milik Elsa dan Anna. Selama abad pertengahan, benteng ini menjadi tempat berlindung yang aman bagi Raja Norwegia dari serangan negara tetangganya Sweden.